Heeey! Wow, dan langsung saja kali ini, Sparsa dari seorang Whiskey yang gak berada di Aramit, dan tentunya ada Kadita, ada Ling, ada Baxia, ada Chow, dan Van Strong yang sampai ada di mid. Lima orang bakal siap ngejaga seorang Clover untuk mendapatkan Blue Buff-nya Papulu. Iya bener banget, dan Van Strong kali ini oke. Flameshot pertama yang kita lihat, dua, ngancep babak. Dua Flameshot dikeluarkan oleh seorang Tim Ararque. Ini luar biasa, lumayan mengagetkan, tapi kali ini dari Tim Ararque udah kepake tiga Flameshot-nya. Yang terakhir gak berhasil untuk mengambil Blue Buff dari Tim Aura, Papulung. Iya, tapi setidaknya cooldown dari Flameshot itu sendiri cepat, jadi bisa di-spam berkali-kali juga. Sementara dari R7, dibilang offside iya, ini maju banget loh, dia berani banget. Yes, tapi kita lihat di sini Papulung, Kadita. Luar biasa dia berada di Aram Bottomland, bakal untuk melakukan clearing terlebih dahulu. Udah bakal coba barbar dari Tim Ararque. Langsung mengambil natural jungle dari Tim Aura. Iya, ini Lehmann sangat dimanjain banget, karena kenapa ada Digi juga, namun di situ kita lihat reverse timenya langsung dikeluarkan aja. Phoenix kali ini masih bisa menyelamakan diri, dan untung aja masih bisa kabur ke belakang. Untung Bloodbath-nya gak bikin stun ya. Tadi kalau bisa bikin stun itu luar biasa, Phoenix bisa di-take down di sana. R7 masih dan langsung ada Demester, ada Clover, Deviant Sword. Tepe Sobland. Bangun coba di pasar, dah lihat Demester lalu sakit first block. Sedikit lagi. Oh my God, Deviant Sword berhasil menampakkan satu poin di arah Topland, Papulung. Iya, Define Sword-nya langsung menjadi sangat kutor tadi, sedikit lagi bisa menyelamatkan diri R7. Udah berhasil masuk ke dalam outer turret-nya, tapi gak apa daya. Benar banget, benar. Bukan sebarang benar kali ini. Lihat, Kaditanya berada di dalam boost. Dia gak menunjukin mukanya. Dan ternyata betul, karena ada dua player dari Tim Ararque sudah melakukan rotasi ke arah Bottomland. Seperti kali ini ada empat player-nya. Lihat, Kari Digi. Lihat, LG bakal coba ngelakuin bloodbath, tapi masih ada Ocean Odity. Dan kita lihat di sini, Profes belum ada, masih level 3. Godiva masih ada pasifnya. Gak berhasil tertake down kali ini, Papulung. Tapi dari Tim Aura, bakal coba masak di arah belakang. Digi, lihat. Oh, disunat burungnya. Dengan Tempel Sobland kali ini. Lihat, kelabaran puner. Pastro spray down-nya belum berhasil mendapatkan, tapi ternyata ada pindik di sana. Benar banget, berhasil ngegocek seorang Phoenix. Namun kali ini kita lihat, Parsha berhasil langsung membalaskan dendamnya. Namun masih melakukan rotasi lagi Phoenix. Kali ini berhasilkan untuk recall. Ya, berhasil ternyata. Oh my God, lihat, Clover datang. Tiba-tiba langsung ke arah belakang. Disunat burungnya Papulung. Disunat Pak, langsung terpotong burungnya di situ. Namun kali ini kita lihat, Clover langsung diganggu aja oleh seorang R7 di tempat lainnya. Parsha berhasil mendapatkan Kadita. Benar banget masih ada retribution kali ini. Dari seorang Clover, bakal coba masak ke Aramid. But no, Little Wonderland bakal menjadi prioritas. Aswara The Way of Dragon kepada seorang LG. Bakal coba dipasah. Deviant Zone. LG sekarang, dan langsung aja ditembak oleh seorang Fun Strong. Energy transformation-nya berhasil mendapatkan, satu poin di Aramid. Baik banget tadi dua Dragon-nya berhasil mendapatkan, satu hero dari Ararqueo. Sementara kali ini mereka berdua, melakukan rotasi lagi ke Topland. Dan juga Dangnas masih dengan open map-nya perlahan-lahan. Tapi di bagian bawah kita lihat, R7 selalu masuk ke dalam area pertahanan dari Aura. Ini bahaya banget lihat. Marchman dari tim Aura udah 2400. Dan lihat langsung aja romp web. R7 masih bisa survive kali ini. Belum ada Ocean Odity. Belum. Masih bisa coba digocek kali ini. R7 masih bisa menghindari pergerakan dari Godefa. Godefanya yang malah dipaksa. Lihat, dipaksa 1x1 situation yang akan diarah Topland dari tim Ararqueo. Flameshot. Masih mendapatkan satu poin. Clover Temple Topland untuk mundur. Dua Flameshot tadi langsung menabrak ke arah Clover loh. Untuk dia masih bisa kabur ke bagian belakang dengan Temple Topland-nya juga. Jadi bisa langsung gak terkena damage apapun. Tapi kita lihat pedang eye track-nya membantu Ararqueo untuk mendapatkan Turtle. Oh my God. Ionic Edge-nya memang sakit banget dari seorang R7. Lihat. Dia range-nya cepet banget. Clover bakal coba melangkuk yang ngeliring Minion. Dan sepertinya berhasil mendapatkan Satu Dragon. Bakal langsung coba dipaksa. Kali ini R7. Gamsah berbuat enggak cukup banyak. Langsung diperkaos. R7 Ionic Edge-nya masih menyelamatkan. Dan R7. Masih selamat dari gengking tim Aura. Wrong wave-nya kali ini. Bisa gak dia kabur ke arah belakang ternyata masih ada LG kali ini. Oh terculik kali ini Kadita. Tapi lihat bloodbath-nya berhasil mendapatkan stun terhadap seorang Godiva. Dan ternyata ada Digi dan juga Lemon disana. Fynn benar-benar mengawal dengan baik. Sedangkan itu Clover bakal coba namanin Goldbub di arah bottom lane. Para pemain dari tim Aura Q sudah berada di dalam bus kali ini. Bakal bisa terjadi gengking. Dan lihat bloodbath-nya karena Clover lagi turun dari tembok. Phoenix sudah berada di garis tepat. Van Strom bakal coba meng-cover. Tapi 4 hero dari tim Aura Q seperti yang gak bisa masuk. Mereka bakal kesulitan banget. Dan ini bakal memaksa banget. Untungnya tadi Sumpo bisa menyelamatkan Chou dari reverse time. Yang dikeluarkan oleh seorang Digi ya. Dan juga Flameshot lagi dan lagi. Ada 2 tadi langsung menabrak ke arah Phoenix loh. Tapi di bagian bawah R7 berhasilkan kali ini dia menggocek. Atau kan dia memberikan perlawanan. Rekord, Rekord. Nakal ya. Ada taunting dari R7. Lihat darahnya penuh lagi 40. Mukulin R7 tuh kayak mukulin tembok. Tapi Finn kali ini ada tawar Godiva disana. Masuk coba mundur dengan raw wave-nya dari Godiva. Dan ternyata masih ada Tanjarni. Tanjarni. Gak bisa lakukan ada damage terlalu besar. Oh my God. Sakit banget Oji. Sangat-sangat baik sekali tadi reverse time. Langsung aja sementara sebelumnya udah ada time journey yang dikeluarkan. Tapi kali ini kita lihat Darkness berhadapan dengan seorang LG. Mundur kali ini seorang Darkness. Tapi ternyata Darkness sepertinya masih mencoba untuk mendapat penuntungan. Sedangkan itu Clover di arah bottom lane. Lihat Rikord, Rikord, R7. Phoenix siapa yang cuman dihajar. Masih ada Revitalize. Di gocek. Baris oke. R7 masih coba dipaksa. Iconing S. Dan ternyata LG yang harus down di arah mid lane 40. Iya terculik LG kali ini. Tapi sebelumnya masih ada dua orang lagi dari arah RRQ. Finn bersama Lemon selalu bersama-sama. Gak terpisahkan dari tadi. Benar banget. Di sisi lain R7 benar-benar nge-push aja. Gak peduli apapun yang terjadi di arah bottom lane. R7 bakal terus objektif gaming. Dan kali ini udah ada Van Strong bakal coba ngebantu pergerakan R7. Oh my god. Bakal terbakar. Gak bisa berbuat banyak. Maximum charge berhasil membantu seorang Clover. Ternyata masih ada satu. I'm sure. Feda Einstein. Untungnya masih ada timbers of light. Kabur ke belakang. Wow. Cepet sekali tangan dari seorang Clover. Fast hand dibilangnya. Fast hand banget. Sementara Lemon masih jajan terus-terusan ya. Endless Battle juga udah diamankan oleh seorang Lemon. Sementara di sini dia udah mengumpulkan dua kill. Bounty Hunter Talent yang udah digunakan juga. Akan sangat mendongkrak sekali goldnya. Benar banget. Lihat itemnya. Udah ada Lightning Strong Keon. Antik Wiras di sini. Udah ada Endless dari Aura. Endless Battle. Athena dan Clock of Destiny. Dia juga Glowing One. Iya. Viral Strike udah langsung dikeluarkan aja. Harus mundur lagi. Aura kali ini emang benar-benar susah untuk masuk ke dalam pertahanan. Yang telah dibuat oleh RRQ ya. Tadi ada Feeder Ice Strike yang langsung bisa memberikan damage yang begitu besar. Baris oke kali ini. Lihat dengan emblem 1 by 1 situation dari Clover. Dia bakal coba sendiri. Bakal ngambil poin perlahan dari tim RRQ. Nah dia lihat. Ini disakit banget bos. Iya pak bayangkan. Ice Strike kotok kayak itu loh. Bakal sakit banget loh pak. Ice Strike kotok. Tapi kita lihat aja Clover kali ini. Diambil dengan Flameshot LG. Nakal. Nakal emang Flameshot yang dilakukan dari player RRQ. Udah dari Whisking dan juga Finn. Sementara kali ini. Oke. Time journey berhasil untuk langsung menyelamakan diri ke bagian belakang. Limon sakit banget. Oh my God. Masih ingin lebih kah? Sementara ini. Kita lihat. Mencoba untuk kabur ke bagian belakang. Kimi gak berhasil menyelamatkan diri. Akibat Feeder Ice Strike yang tadi dikeluarkan oleh seorang Whisking. Yes bener banget. Limonnya kesurupan tuturuh. Dia pakai flicker ke depan Pak Pulung. Gak peduli apa yang terjadi. Tapi kali ini lihat Godiva masih coba untuk menyelamatkan. Inner Tourate. Tapi gak bisa. Harus diamani langsung dengan cepat dan sedikit replay. Kali ini kita bakal melihat by Realme. Lihat Godiva udah paksa touch gunnya. Dan Phoenix tadinya bakal coba nge-decoi tapi gak bisa zoning out. Damagenya Lemon sakit banget. Lihat clicker ke depan dia untuk dapetin fun strong dan berhasil diambil oleh seorang Whisking. Iya dibantu juga tadi oleh seorang dingin dengan flame shotnya. Sangat-sangat menurut sekali dari segi damage tadi. Tapi kita lihat Windtalker juga udah diamankan oleh seorang Lemon. Ini dari segi kecepatan untuk attack speednya juga pasti akan bertambah. Dari movement speednya juga pasti akan bertambah juga. Kritikalnya juga akan ada. Bahaya banget ini seorang Kari. Bener banget. Dan kita lihat udah mau ke arah. Apa ya Lemon ini? Thunder Belt kah? Kita lihat ya. Ini sepertinya Thunder Belt sih. Iya sebenernya. Tapi kali ini ternyata ada crow strike. Dan flame shoot dari Whisking. Tidak berhasil mungkul-mungkul. Demain cukup lumayan banyak dengan salah satu. Masih mumcas tapi The Wild Dragon distun oleh seorang Parsa. Ferry mengikat kaki seorang Darkness kali ini. Tidak boleh menendang seorang LG. Nakal. Langsung mengurungkan niatnya tadi seorang Darkness ya setelah tadi berhasil menak Way of Dragonnya. Tapi ya udahlah diurungkan dulu niatnya. Tapi sebelumnya disini udah semakin bersemangat fans dari RRQ. Dan kita juga ikut berjoget Ria sepertinya disini ya. Menari-nari kita. Tapi kita juga melihat fans Aura juga. Yang gak mau kalah sangat luar biasa sekali MPL Arena pada hari ini. Yes. Dan kita lihat dari Buff seorang Fan Strong udah muncul kali ini. Bakal coba diamanin karena ternyata ada Lemon juga udah diberada posisi. Oh my God. Gak peduli ada di siapa depan. Darkness bakal coba dibakar. Dan lihat damage terlalu besar. Predator guys depan Fan Strong harus mundur. Phoenix menyelamatkan saja disana. Iya. Ada dua bintang-bintang kecil yang mencoba untuk menyeberan. Tapi kita lihat refleks dan berhasilkan mendapatkan Ia Way of Dragonnya kali ini. Tapi. Brett of Oshier over tapi R7. R7 masih kekar. Dia ramin. Gak berhasil di pick off kali ini. The Way of Dragon. Rope wave dan juga kali ini masih sehat bugar R7. Tebel banget R7 disitu udah The Way of Dragon masuk ke dalam. Udah di-type wakin juga dengan turret tadi ya. Masih tebel banget. Semasa tadi Winter Tongkan langsung aja diamankan oleh seorang pin. Tapi lihat Papulung Aura Clover bakal coba dipasah. Ada dua orang dah lihat bloodbathnya disini untuk memukul mundur Clover. Jepet banget. Oh my God. Lihat itu jempolnya ada tiga. Jempolnya dua atak Bos. Iya Bos. Bos jempolnya susut susut. Habis ganti oli kemarin. Oh. Jempolnya jadi cepat. Speednya cepat. Boleh boleh jadi cepat ya. Itu udah gak beraset tuh. Udah gak berubut. Udah gak berubut lagi ya. Udah keluar semua. Udah ganti oli. Udah ganti oli Coy. Udah naik koma juga. Boleh boleh. Boleh boleh Bapak ya. Kita lihat dari kali ini Phoenix malah nabrak-nabrak dinding disitu gak. Sholat jalan yang lain jalan. Jol. Eh kamu ya. Iya bener dong ya. Ayo kali ini kita lihat lagi. Wizking berhasil dari Mestan seorang darkness. Tapi darkness. Oh ditabrak bintang-bintang maja. Tapi Lemon. Sakit banget. Berhasil mendapatkan seorang darkness disitu. Tapi kita pindah Isaacnya. Tepes Oblep coba untuk mendapatkan seorang. Lemon tapi masih gagal. Gak bisa lagi. Gak peduli siapapun ada di garis depan. Langsung coba diamanin kali ini Pak Pulung. Lemon dia berada di garis depan tadi. Dan langsung objektif gaming ke arah loh. Sepertinya dari tim Ararki Hoshi. Sakit banget Lemon Pak. Chow bener-bener gak bisa gerak loh tadi. Tadi fun strongnya berdi flickering Pak. Kedepan sama Lemon. Gak peduli apapun yang terjadi. Langsung dihajar. Dan Lemon kali ini dengan karinya. Langsung berhasil menumbangkan Lord. Oh my God. Hell Lord has been slain. Dapet buff ungu. Dapet buff merah nanti bentar lagi. Wuh kenyang. Kenyang soul of Lapa juga udah langsung mengelilingi karinya disitu ya. Kita lihat ini Pak ya. Nih ya. Disini darknessnya bonyok ya. Bonyok. Lengkau. 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 Ya kita sama-sama tau tadi kita lihat aja dia udah mempunyai attack speed dari windtalker yang udah diamankan dia. Bener banget. Kritikalnya nambah juga. Makin perih lagi. Udah ada endless battle. Lalu ada raptor matcher juga tadi. Nah ini kita lihat Bapak Lord berkaki empat. Tengah coba masuk ke arah ini bitter. Dan ternyata langsung ada air strike mengusir mundur pada pemain tim Aura. Terlalu sakit damage-nya. Di flame jump. Dua trigger karena dia LG tapi masih ada time jelri. Namun kali ini kita lihat lemonnya berada berhasil mendapatkan seorang link. Masih ingin lebih. Darkness yang dituju. Sementara Godiva juga menjadi korban kedua. Finish kali ini akan buka triple kill. Lah apakah main dia kali ini untuk seorang lemon. Kita lihat masih bisa ada darkness berada di garis depan. Dan sepertinya tim RRQ lebih memilih untuk objective dan lemon. Objective. Oh my god. Dua nol untuk RRQ. RRQ memantapkan dirinya. Dengan parolnya 2-0 tanpa balas. Permainan yang luar biasa dari kedua belatin. Tapi ternyata di game yang kedua ini lebih sakit lagi. Agresif lagi padahal aku kirat.